Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, welcome back to my channel di Inta Channel Kali ini di video ini Buat para Milanisti AC Milan resmi telah mengangkut Theo Hernandez dari Real Madrid Seperti dilihat dari laman AC Milan dan Instagram, Twitter, dan web AC Milan Bahwa kini AC Milan telah resmi merekrut Theo Hernandez dari Real Madrid Bek berpaspor Prancis itu ditembus oleh Milan dengan mahar 20 juta euro atau sekitar 316 miliar rupiah Wow, lumayan ya, cukup mahal untuk pemain muda Theo menandatangani kontrak yang bergulasi selama 5 tahun di Milan dan akan berlaku hingga 30 Juni 2024 AC Milan mengumumkan perjanjian dengan Real Madrid untuk perolehan definitif adhak pendaftaran Theo Bernard Transsois Hernandez atau Theo Hernandez Bekiri Transsois bergabung dengan klub dengan kontrak permanen Tidak hanya dari pihak Milan, pengumuman bergabungnya Theo tersebut juga dirilis oleh Kubu Madrid Klub berjuluk Los Blancos itu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Theo Yang sudah bergabung bersama mereka sejak musim panas 2017 kemarin Real Madrid dan Milan telah menyetujui transfer Theo Hernandez Klub ingin mengucapkan terima kasih kepada Theo atas kerja kelasnya dan profesionalismenya Selama yang dia habiskan di sini Dan mengucapkan semoga sukses dalam tahap baru padanya Tulis laman resmi Real Madrid Bek Transsois ini merupakan rekrutan pertama yang telah secara resmi diperkenalkan Oleh tim Rossoneri di burka transfer musim panas 2019 ini Selain Theo, Milan sebenarnya sudah membuat kesepakatan dengan dua pemain lainnya Yakni Red Kroenik dan Ismail Denanser dari Empoli Dengan hadinya Theo, maka Milan dimaksikan akan melepas back kiri mereka lainnya Karena kini Rossoneri memiliki empat pemain untuk posisi tersebut Ada pun tiga back kiri Milan lainnya yaitu adalah Ricardo Rodriguez, Ivan Srinix, dan Diego Laksa Ayo siapa yang akan dilepas? Ya semoga saja Theo Hernandez ini bisa sesuai dengan ekspektasi para agan-agan Milanisi semua Tidak seperti musim-musim kemarin dengan belanja yang begitu banyak Milan masih tetap kurang memuaskan di level Liga maupun level Eropa Semoga musim ini Milan lebih baik lagi Forza Milan Oke kan, ini dia skill-skill dan aksi menawan dari Theo Hernandez Selama musim 2016, 2017, 2018, dan 2019 di Real Madrid Aksikan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya